Hey kawan sahabat jejak jurnal disini saya menemukan bebatuan yang sedikit unik dan menggelitik mungkinkah ini adalah jenis bebatuan sisa peninggalan atau peradaban manusia burba atau hewan burba disini kawan nah contohnya batu ini disini ada posil yang menunjukkan bahwa disini apakah bekas kerang atau bekas gigi dari hewan burba kelihatan kan kawan disini bebukitan yang sangat banyak sekali bebatuan yang sangat unik-unik banget pokoknya pantau terus di centra jejak jurnal dimana tempatnya disebelah mana situasi atau situs perbakala seperti ini mungkinkah ini situs perbakala ataukah ini hanya jenis bebatuan biasa atau mungkinkah dulunya disini adalah lautan karena banyak sekali posil-posil seperti hewan laut disini kawan oke pokoknya pantau terus channel jejak jurnal selamat bertemu kembali bersama channel jejak jurnal oke kawan sahabat jejak jurnal oke kawan sahabat jejak jurnal dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun lancar usahanya lancar rezekinya nah kawan saya berada tepat di wilayah di wilayah perbukitan sekaligus pegunungan yang sangat unik karena disini banyak sekali bebatuan-bebatuan yang sedikit menggelitik apakah ini jenis bebatuan apa yang jelas ini bebatuannya unik banget dan keren-keren banget apakah ini memang jenis bebatuan purba atau apakah disini ada peradaban manusia purba dulunya karena batu-batunya unik-unik banget kawan dan mungkin sedikit audio agak gemuruh karena situasi angin disini sangat kencang banget karena posisi saya tepat berada di daerah ketinggian nah ini kawan unik-unik banget bebatuannya dan disana ada tulisan dilarang membawa bebatuan di daerah sini karena ini bebatuannya milik pemerintah soalnya kata warga setempat yang dekat daerah ini bebatuannya suka diambil untuk bebatuan hiasan ini tidak boleh kawan coba lihat kawan jenis-jenis bebatuannya seperti ini nih unik-unik banget jadi para tangan-tangan jahil sengaja mengambil untuk hiasan misalnya di kolam renang atau kolam ikan bukan kolam renang kolam ikan ya kawan ini tidak boleh katanya ya wow keren pokoknya ya dan kesanannya unik-unik banget apakah disini memang ada semacam candi-candi atau apa ya coba lihat kesini nih ini saya tepat berada di ketinggian kawan jadi suara audionya agak sedikit gemuruh ini unik banget kawan karena ini tepatnya atau berada di wilayah perkebunan warga allahu akbar wah itu lihat kawan ini jenis bebatuan apa ya ini kalau buat di kolam-kolam ikan ini bagus banget kayak bebatuan di pinggir-pinggir pantai ya kawan batu karang gitu ya ini tidak boleh diambil kawan para pecinta akuarium hati-hati ya ini sangat surga buat para pecinta akuarium disini apalagi pecinta aquascape aduh itu sengaja oleh para warga disusun rapih seperti ini supaya tidak ada yang mengambil ini kawan ini bebatuannya unik-unik banget nih wow keren keren banget ini para pecinta apa namanya benda-benda ini kawan nih unik banget nih posisinya ini unik banget ini bagus banget nih buat hiasan kolam nih wow nah dan ada juga bebatuan batu yang mirip dengan arca atau patung seperti ini ini tadinya posisinya posisi tiduran batu cuman kayaknya diberdirikan seperti ini nih kawan oleh warga mirip banget seperti arca dan ini adalah tangannya ini adalah wajahnya kawan awas jangan dijungkalkan ya wow ini kayak batu-batu megalitik apakah disini dulunya candi atau apa ya kawan coba lihat di sekeliling ini kawan nih jejak jurnal mengedukasi atau memberikan informasi kepada kawan-kawanku semuanya tentang tempat-tempat yang agak unik-unik seperti ini ya kawan ini kawan coba lihat ini batu mirip apa keren 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 ini batu mirip ikon dari negara Singapura betul kan nah coba kita keliling kesananya wow keren pokoknya ini mirip situs gunung padang kalau di gunung di gunung padang situs bebatuannya itu berbentuk panjang persegi panjang kalau disini berbentuknya kayak diukir-ukir seperti itu ya wow nah ini tersimpan disini kawan ini kawan coba lihat ini batunya unik banget kayak batu apa namanya ya Allah ini kawan coba lihat kayak apa itu saya lupa lagi ya motif-motif seperti itu wow ternyata masih sangat luas kesananya wow pokoknya kita akan terus menelusur bebatuan yang disini ya bismillahirrahmanirrahim kita lewat jalan di pematang bukan pematang ini di perkebunan hati-hati ya karena ini adalah perkebunan jagung jangan menginjak tanaman jagungnya tuh kawan coba lihat wow keren-keren banget ini situs purba yang berada di wilayah tempat ini ini masih di Kabupaten Majalengka kawan dan ini ada semacam apa nih makam gitu makam keramat atau apa ya disebelahnya wow keren keren banget pokoknya ini adalah tempat tanah yang sangat subur subur banget asli coba lihat kesanannya kawan soalnya kesanannya adalah tebing wow ngebayang kalau hujan nih disini jar blog nah kawan ini bebatuan yang sangat unik unik banget ini adalah surga buat para pecinta aquascape surga banget disini wow dilarang pokoknya dilarang dilarang mengambil bebatuan disini wow awas hati-hati saya bukan memberikan informasi yang tidak baik ini baik banget buat para pecinta seni tapi kurang baik buat para tangan-tangan jahil untuk mengambil bebatuan di daerah ini keren pokoknya keren ini mirip banget dengan situs gunung padang yang terkenal dengan candi atau piramida Allah akbar oke sahabat jejak jurnal situasinya panas banget saya tidak sengaja menemukan tempat ini posisi saya mau menuju pulang sebenarnya tapi pas lewat jalur ini ada tempat yang sangat unik banget Allah akbar dengan posisi benda-benda yang sedikit menggelitik wow kawan lihat kesananya edun edun banget asik disana cuman di tempat ini kawan bebatuan yang sangat unik untuk di wilayah kesananya tidak ada di wilayah bukit-bukit tidak ada semuanya bismillahirrahmanirrahim coba kita lihat kesini ada apa gerangan keren keren pisan ini kayak batu apa yang buat aquascape itu saya juga pecinta aquascape kawan tapi saya tidak berani untuk mengambil batu ini karena ada tulisan peringatan dilarang mengambil bebatuan di daerah ini mungkin karena batu-batunya unik bisa juga ini untuk dijadikan tempat wisata di tempat ini keren 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 tapi kuat bukan batu yang keren cepat gampang hancur ini bukan kawan keren keren nah disana ada warga yang sedang bercocok tanam atau ngambil apa tuh bunuh juga sejak jagong 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 hibridanya tuh aduh keren pokoknya angin abadab angin majal enggak jika kias tak kering kangen ini juga lana on alpukat nya aduh 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 si bapak kan kita unik pisannya bebatuan jenis apa ini megalitik atau batu curi tapi disana ada tulisan dilarang mengambil bebatuan yang ada disini katanya ini milik pemerintah soalnya saya sempat ngobrol di desa disana di desa nunuk soalnya banyak orang yang mengambil buat hiasan katanya soalnya ini batu bagus buat hiasan akwarium kolam ikan bagus banget mirip batu karang batu laut mirip sini banyak yang nyuri juga padahal tidak boleh ya tidak boleh hiasannya malam sebenarnya tidak boleh sebenarnya ini mirkaya mirip mirip situs candi candi seperti itu ya bebatuan soalnya cuma ada di tempat ini bukit bukit yang tidak ada ya itu tidak ada menanam jagung jagung jagungnya menanam jagungnya di sela-sela batu alpuketeng 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 masih mentah wow alpuketeng mentega besar di majaleng kasamit asik pisan aman an bapak aman an ui di nunuk yuk tebing apa rupanya curam pisan oh disini ini para warga lagi menanam jagung soalnya ini kemungkinan mau menjelang musim penghujan karena disini airnya mengandalkan dari air hujan ini keluarga apa berarti ini tanah milik katanya suka dicurinya malam hari ini bebatuan disini ini bagus juga untuk akses wisata cuman posisi jalannya ke daerah sini agak sedikit ekstrim jadi banyak sekali tanjakan dan turunan yang sangat ekstrim juga soalnya asfalnya sudah pada rontok oke kawan sahabat jejak jurnal tadi kita habis ngobrol sama para warga yang sedang menanam jagung di perbukitan ini katanya banyak sekali yang mencuri bebatuan disini yang tidak izin mencurinya malam hari ya mungkin untuk hiasan memang batu ini cocok banget untuk hiasan kawan bentuknya unik 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 banget kropos kropos seperti itu tuh kan ini nih coba kropos kropos karancang cekurang majaleng sama orang sunda batu karancang ini unik unik banget kawan ini buat hiasan kolam ikan awas jangan diambil kalau diambil disana boleh tapi tidak boleh dibopong turuh keserangan wai kebawa aduh ya Allah disini para petani jagung berkebun pulangnya katanya seberesnya biasanya sampai jam asar pulangnya Allah ini ada jagung hati-hati menginjak ya sahabat wow keren banget ini betul banget seperti pebatuan megalitik wow keren ini dan disini juga ada buyut ada situs keramat buyut waru katanya was hati-hati menginjaknya ada tanaman jagung Allah akbar keren keren ini mah keren aduh 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 panas banget sahabat cejak jurnal sampai keringatan seperti ini ini posisi di perbukitan di pegunungan jadi mataharinya agak terasa sangat dekat aduh ya Allah ya robah aduh bener-bener ini situs ini apakah bener ini ada situs burbakal disini gunung-gunungnya sangat tinggi eh bukit-bukitnya sangat menjulang tinggi pebatuan unik unik guys unik banget sengaja disusun seperti ini oleh para warga mungkin ya wow batu aquascape keren 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 kawan wow banyak sekali batuan yang mirip yang mirip arca mirip patung disini 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 juga ada patung batu keren ini patung kawan ini patung batu waduh keren banget buat hiasan di taman ini oke oke kawan terima kasih sudah mengikuti video jejak jurnal semoga bermanfaat semoga bisa mengedukasi buat semuanya tentang bebatuan yang sangat unik bebatuan yang sangat indah sekali tapi hati-hati jangan mengambil bebatuan di daerah sini karena ini dilarang oleh masyarakat disini oke kawan terima kasih semuanya semoga sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih